Intro Pelasan tim dari Jawa Tengah dan DIY mengikuti turnamen bola poli di Kabupaten Pekalonga Turnamen yang digelar oleh Kodim 0710 Pekalongan ini dimaksudkan sebagai ajang pembinaan dan pencarian bibit atlet Masih dalam rangkaian memeringati hut ke-74 TNI tahun 2019 14 tim mengikuti turnamen bola poli dan dimkap Turnamen ini bertempat di Desa Kulu Asri, Kecamatan Kajian, Kabupaten Pekalongan Kegiatan ini digelar sebagai pembinaan kepada generasi muda khususnya atlet poli di Pekalongan Selain itu juga ikut berperan serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan melalui olahraga Turnamen bola poli ini pula serta merta menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Pekalongan Dan dimkap juga dalam rangka mengasah bakat dan minat para atlet untuk mencari bibit unggul pemain voli Dan dimerharap kepada seluruh tim yang pertanding agar tetap menjaga sportivitas sehingga turnamen bola poli bisa berjalan sukses Rangkaian ke-74 TNI di Pekalongan diisi berbagai macam kegiatan diantaranya ialah jalan sehat, terabas, olahraga bersama, hingga turnamen bola poli Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Robeknya karet bendung Kalijajar mengakibatkan unit pengolahan air PDAM kejamatan Bong demak tidak produksi lantaran tercemar air asin Selama tidak produksi, warga desa untuk bisa mendapatkan pasokan air sehari-hari terpaksa mengambil air di lokasi wisata Embung Jati Rokok Bagaimana upaya warga guna mendapatkan air ini? Berikut liputannya Semenjak bendung karet Kalijajar Robek, beberapa hari lalu, unit pengolahan air PDAM di kejamatan Bonang, Kabupaten Demak, untuk semantara tidak produksi Pasalnya, air sungai di bendung karet yang dijadikan sumber air baku pengolahan air PDAM tercemar air asin Dampak dari tidak berproduksinya PDAM menyebabkan sebagian dari warga desa di wilayah kejamatan Bonang terpaksa harus membeli air Bagi warga yang mampu, jika harus membeli air tiap hari tidak menjadi masalah Namun, bagi warga desa yang kurang mampu, hal itu dirasa sangat berat Oleh karena itu, alternatif yang paling memungkinkan untuk bisa mendapatkan pasokan air tiap hari secara gratis hanyalah Embung Maka, tidak mengherankan tiap pagi atau sore hari di lokasi Embung wisata Rowo Jati Rokokok, kejamatan Bonang, Demak Banyak didapati aktivitas warga pada mengambil air Sebagian besar warga desa yang mengambil air di Embung Rowo Jati Rokokok hanya dimanfaatkan untuk keperluan mandi dan mencuci saja Sedang untuk minum, mereka tetap membeli Menurut salah satu warga desa Jati Rokokok, kejamatan Bonang mengatakan Semenjak PDAM tidak produksi air akibat bendung karet rusak Tiap hari terpaksa harus mengambil air di Embung di lokasi wisata milik desa Setidaknya tiap hari bisa pulang balik mengambil air hingga 10 kali dengan menggunakan sepeda motor Desa sekitarnya kami persilakan untuk mengambil air di Embung Rowo Jati Rokokok ini secara gratis Demi untuk kemanusiaan Itu sampai berapa hari ini? Ya, terserah Untung kemahuan masyarakat mau ambil sewaktu-waktu Selagi airnya masih, kami persilakan Suyudi, Kepala Desa Jati Rokokok, kejamatan Bonang, Demak mengatakan Demi kemanusiaan, pihak Desa Jati Rokokok, kejamatan Bonang memberi kebebasan pada seluruh warga desa manapun Yang kesulitan mendapatkan pasokan Bisa mengambil air di Embung wisata milik desa secara gratis Hal ini dilakukan sama mata-mata hanya untuk membantu warga yang sedang susah mendapatkan air Warga berharap pemerintah daerah Setempat bisa mencarikan solusi terhadap masalah ini Susmin Terta, Kompas TV, Demak Baik saudara, sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan Kami udah diri tetap pastikan rangkaian program berita di Kompas TV Independent, terpercaya Kompas TV Pekalongan hari ini